Konsultasi Syariah Sujud tilawah bagi wanita haid Pertanyaan Bolehkah wanita haid sujud tilawah? Jawaban Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Pertama, sujud tilawah dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajadah atau memperhatikan bacaan ayat sajadah dari orang lain. Dulu para sahabat bersujud ketika mereka mendengar Nabi SAW Membaca ayat sajadah Ibn Umar RA bercerita Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang didalamnya terdapat ayat sajadah Kemudian ketika itu beliau bersujud Kami pun ikut bersujud bersamanya Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya Hadis Riwet Bukhari dan Muslim Karena itu, jangan dipahami bahwa sujud tilawah hanya terkait orang yang membaca ayat sajadah Sehingga meskipun menurut sebagian pendapat Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran Namun bisa saja mereka disyariatkan untuk sujud tilawah Karena mereka mendengar bacaan ayat sajadah Kedua, apakah sujud tilawah harus dilakukan dalam keadaan suci? Ada beberapa ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas Di antaranya yang disepakati ulama adalah sholat Apakah sujud tilawah disyaratkan harus suci dari hadas sebagaimana layaknya sholat? Ataukah statusnya seperti zikir yang tidak disyaratkan harus suci? Ada dua pendapat ulama Satu, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam sujud tilawah disyariatkan untuk berwudu sebagaimana sholat Mereka mengkiaskan sujud tilawah dengan sholat Dua, bahwasannya sujud tilawah boleh dilakukan sekalipun dalam kondisi hadas Karena sujud tilawah bukan sholat dan tidak bisa dikiaskan dengan sholat Tidak mungkin ada sholat yang gerakannya hanya sujud Sehingga sujud tilawah tidak disyaratkan harus dilakukan dalam kondisi suci dari hadas Inilah pendapat yang direwayatkan dari Ibn Omar, As-Shaabi, dan Al-Bukhari Dan dinilai kuat oleh Ibn Hazm dan Sheikhul Islam Di antara dalil pendapat kedua adalah hadis dari Ibn Abbas Beliau RA mengatakan Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah terkala membaca surat An-Najm Lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia pun ikut sujud Hadis Riwayat Bukhari Ketika Imam Bukhari membawakan riwayat di atas Beliau memberikan judul bab Bab tentang kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik Padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudu Sahih Bukhari Sheikhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan Sujud tilawah ketika membaca ayat sajedah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram Juga tidak disyariatkan untuk salam Inilah ajaran yang sudah ma'ruf dari Nabi SAW Juga dianud oleh para ulama salaf Dan inilah pendapat para imam yang telah masyur Oleh karena itu, sujud tilawah tidaklah seperti solat yang memiliki syarat Yaitu disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu Jadi, sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa toharah atau bersuci Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibn Omar Beliau pernah bersujud, namun tanpa toharah Akan tetapi, apabila seseorang memenuhi persyaratan sebagaimana solat Maka itu lebih utama Jangan sampai seseorang meninggalkan bersuci ketika sujud Kecuali ada udur Majmu' al-fatawah Ash-Shaukani mengatakan Tidak ada satu hadis pun tentang sujud tilawah Yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sujud tersebut Dalam keadaan berwudu Nabi SAW juga pernah bersujud Dan di situ ada orang-orang yang mendengar bacaan beliau Namun tidak ada penjelasan kalau Nabi SAW Memerintahkan salah satu dari yang mendengar tadi untuk berwudu Boleh jadi semua yang melakukan sujud tersebut dalam keadaan berwudu Dan boleh jadi yang melakukan sujud bersama orang musyrik Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang telah lewat Padahal orang musyrik adalah orang yang paling najis Yang pasti tidak dalam keadaan berwudu Bukhari sendiri meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Omar Bahwa dia bersujud dalam keadaan tidak berwudu Nailul Autar Pendapat kedua ini yang difatwakanlah jenah da'imah Pertama, dalam kondisi seseorang boleh membaca Al-Quran Maka dianjurkan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah Atau mendengar orang membaca ayat sajadah Dan yang benar, wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan Tanpa memegang mushaf Untuk itu, dianjurkan baginya melakukan sujud tilawah Karena sujud bukan termasuk sholat Sujud adalah tunduk dan ibadah kepada Allah Sebagaimana layaknya dikir Kedua, yang benar bahwa sujud syukur maupun sujud tilawah Baik bagi yang membaca Al-Quran maupun yang mendengarnya Tidak disyaratkan harus suci Karena sujud ini statusnya bukan sholat Fatwa la jenah da'imah Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton!